Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Hari ini kita bersama-sama mengkhususkan renungan tengah minggu pada malam hari ini dengan sebuah topik yang tidak asing bagi kita semua, yaitu kita akan merenungkan satu prinsip yang paling bermanfaat yang saya bilang bahwa ini adalah ini berkaitan dengan transformasi kehidupan rohani kita sebagai orang berjaya. Yaitu sebuah disiplin yang disebut dengan disiplin rohani. Kita tahu orang-orang sering berkata bahwa tanpa disiplin rohani tidak ada transformasi. Mungkin terdengarannya ekstrim, tapi memang begitu adanya. Nah malam ini kita akan bincang-bincang dengan dua saudara kita, mereka bukan fakta, tetapi mereka adalah orang-orang yang menerjunkan diri di dalam disiplin rohani setiap hari. Nah kita kan sudah lama bicara soal teori apa itu disiplin rohani, bagaimana melakukannya. Nah kita kesampingkan dulu teori pada malam hari ini. Kita mau dengar bagaimana prakteknya. Nah malam hari ini saya ditemani oleh dua saudara kita yang wajahnya enggak asing. Mas Haris dan Mas Teguh. Saya sebut Mas aja ya. Nah malam ini kita berkumpul mau bincang-bincang soal praktek disiplin rohani. Saya mau tanya nih, bagaimana kalian melakukannya? Sejak kapan begitu? Maksud saya disiplin rohani yang disebut aja itu. Bagaimana melakukannya sejak kapan? Saya melakukannya sejak ikut pemulitan ini sudah setahunan ya. Jadi disiplin rohani ini saya kerjakan sudah setahunan mas ya. Sejak ikut kelompok pemulitan ya. Jadi sejak kelompok pemulitan ya. Kalau Mas Teguh di mana? Sama Pak. Kurang lebih satu tahun sama dengan Mas Haris. Semenjak ikut pemulitan ini. Nah mau tanya nih. Disiplin rohani ya. Apa yang kalian lakukan dengan disiplin rohani? Yang dilakukan apa sih biasanya? Mas Haris dulu? Enggak apa-apa. Saya dulu. Ya. Baca ya. Baca fitab. Oh ya. Terus. Baca rumah-rumah, bahan-bahan dari kelompok. Terus. Dia mengerjakan PR-PR. Ada banyak PR-PR juga. PR-PR ya. Contohnya PR-PR apa aja? Lama banyak sih. PR bikin laporan. Dari bacaan. Terus PR. Ya kalau ada bahasa misalnya contoh tentang mengelola keuangan. Kita juga bikin rencana kita kalau tentang keuangan di keluarga, di pribadi. Kita coba pakaikan ini rencana dan mengeksekusinya. Kalau masa itu gimana? Yang dilakukan apa aja sih isi pembunuhannya? Ya mungkin sama ya dengan Mas Haris tadi. Berbuka, membaca kitab, merenungkan, baca renungan, dan tugas-tugas juga. Ada PR lah yang harus kita terbiarkan. Kalau tadi PR-nya ngatur keuangan gitu ya. Lalu saya tanya lagi nih. Kok disiplin rohani yang ngatur keuangan gitu kan ya. Nah, Mas Degu PR apa ya? Ya, Mas Degu. Salah satu contohnya mungkin dalam pengambilan keputusan ya. Jadi maksudnya gimana mengambil keputusan disiplin rohani? Latihan yang dilakukan apa aja? Untuk pengambilan keputusan, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan tugas untuk memberikan keputusan. Kita harus berlatih, mempelajari, dan memohon sama minta petunjuk supaya kita bisa memberikan atau mengambil keputusan. yang sesuai dengan rendah kegiatan. Jadi, menarik ya. Menarik nih. Jadi menariknya begini. Kok disiplin rohani ada kaitan dengan atur keuangan? Nah, pertanyaannya begini. Kalau gini saya balik dulu ya kembali ya. Apa sih disiplin rohani sebenarnya? Menurut yang sudah kalian lakukan. Kan banyak orang bingung ya. Barang aneh apa sih gitu loh. Kok Kristen perlu disiplin-disiplin begitu? Kayak tentara aja gitu. Nah, disiplin rohani apa sih sebenarnya? Si sederhananya menurut kalian? Melakukan disiplin, melakukan dalam rangka pertumbuhan rohani saya. Jadi artinya sesuatu yang saya sengaja lakukan. Saya latih untuk menunjang pertumbuhan rohani saya. Kalau mas Teguh gimana? Kalau menurut saya disiplin rohani adalah Sesuatu aktivitas yang kita lakukan Untuk menunjang atau menunjang atau Menuntuhkan pertumbuhan rohani kita Yang dilakukan terus-terusan Jadi tambahan mas Teguh kontinuitasian Ya, nggak boleh hilang ya. Aktivitas yang dilakukan terus-terusan Teguh tim, rutin, tanpa berhenti Supaya keaktivitas itu Bisa menunjang pertumbuhan rohani. Jadi, kaitannya tadi Ngatur keuangan dan keuangan apa sih? Itu Kebetulan ternyata kan kita diajarkan bahwa Urusan keuangan itu juga adalah bagian dari rohanian. Jadi, sangat penting kita disiplin juga dalam Mengatur itu untuk memuliatkan Mengatur Maksudnya mengatur bahwa ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Sehingga kemudian segala sesuatu kita pakai Waktu itu sudah sembarangan memuliatkan Jadi, Alkitab sih memang banyak bicara soal uang ya Dan Alkitab bilang begini Di mana hartamu, di mana hartamu, di situ hatimu Jadi, harta itu penting, ya Harta itu penting Jadi, bisa mempengaruhi rohani yang kita kalau kita atur dengan hati ini Dia bisa menjadi alat yang memuliatkan itu Nah, di situ itu di kaitannya Nah, kalau Mas Tertul, misalnya begini loh Mas Tertul, ada orang bilang begini ya Hulu-hulu, disiplin rohani, maaf, bosen, jenuh Kalau Mas Tertul, maaf Ada kalanya, bosen sih, Pak Kalau boleh jujur ya Ya, masih jujur Ada rasa bosen, jenuh, itu pasti ada Dan pernah saya alami jujur Nah, bagaimana mengatasinya, Pak Ya, mengatasinya Kembali lagi ya Kembali lagi Karena Kita Atau saya ingin Pertumbuhan Ingin Melakukan Sesuatu yang ini ya Saya harus bisa Istilahnya Mendalami lagi Istilahnya Mengesampingkan kejenuhan itu ya Terus tetap Kita coba Nah, saya ibaratkan begini loh Kita kan makan nasi Makan untuk apa? Untuk menunjang hidup badan Kadang-kadang Puasa juga makan nasi ya Tapi makan gak ada apa Makan Kenapa harus makan? Saya ingin bertumbuh secara rohani Saya ingin bertumbuh secara rohani Saya ingin bertumbuh secara rohani Nah, kalau seperti itu Misalnya begini ya Eh Tadi Ya Tadi Mas Aris ngomong ya Baca alpital Dan lain sebagainya Kenapa disiplin rohani itu Baca alpital penting sih mas Maksudnya itu Sugar-nya ya Sugar-nya ya Iya Yang Membantu kita Ya Seperti yang Semoga mau jadinya gitu ya Jadi Alkitab bertumbuh ya Alkitab itu Firman Tuhan Rasanya Karena firman Tuhan Maka kita butuhkan Untuk menunjang hidup Tuhan Tahu Mas Teguh gimana? Sama atau ada pendapat lain? Sangat penting sekali Baca alkitab ya Kalau Kita yang ingin bertumbuhan Tuhan Ya Penting sekali sih Baca alkitab Karena Alkitab Selain Firman Allah Isi hati Dan kehendak Allah Itu ada di Alkitab Maksudnya Maksudnya Enggak Buat ini Firman Yang diatakan Allah Memang bermanfaat Bapak Maksudnya Memanggur Memperbaiki kesalahan Dan Tiap-tiap Manusia Allah Diperbaiki dengan Perbuatan baik Itu manfaatnya Nah Kalau kalian Disiprin rohani Dilakukan sendiri Atau Ada kelompok Ada kelompok kecil Ada kelompok kecil ya Nah Di dalam kelompok Manfaatnya bagaimana sih Di dalam kelompok Kalau sendiri bedanya apa Kalau di dalam kelompok bedanya apa Banyak manfaatnya sih Yang jelasin lebih-lebih enak Berkelompok ya Terutama Kalau Saya sih Tadi Di saat kita jenuh Kita bosan Ya Jujur Pak Saya itu baca alkitab Kadang Ada yang Bolongnya Nah Kalau Kita di kelompok kecil Begitu Buka Handphone Temen-temen saya Sudah Jauh Sudah kelewat Dua hari Tiga hari Nah Akhirnya muncul Maluk pada diri saya sendiri Akhirnya ya Harus Mencoba mengejar Bahkan Pengejaran itu Saya juga dibutuhkan Extra Karena Sehari Saya harus dua kali Untuk Mengejar ketinggalan saya Jadi kelompok pemerintahan itu Memacu ya Kalau mas Haris gimana Selain memacu itu apa lagi Ya Memacu Juga Kan juga Belajar dari Ininya temen-temen ya Belajar dari temen-temen ya Oh Mereka begini Terus Kalau pas kita lagi Down juga Kadang-kadang ingetin Nyemaat lagi Gitu Jadi bedanya Kalau sendiri Males 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 Kalau di kelompok Artinya Kita males Temen-temen Ada yang mengajak Ada yang mengajak Ada yang mengajak Ada yang mengajak Dan lain sepertinya Tapi ada lebih lagi Pak Kalau di kelompok Kami Kita kalau pas Habis pertemuan itu Ada kelompok kecil ya Nah disitu Bermanfaat sekali Kita sharing Kita bisa ada Temen yang punya masalah Saya punya masalah Disitulah Waktu yang tepat Temen saya Pembimbing saya Memberikan Pencerahan Memberikan Masukan Bagaimana Disipin itu Jangan Disipin Dan Tidak menutup Kemungkinan Ya Hal-hal pribadi Karena Kami berusaha Untuk Terbuka Nah Pertanyaan terakhir Buat temen-temen Yang belum Melakukan Disipin rohani Secara senaja Dan kontinu Saran kalian Ikut 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 Maju terus Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Dan Sudah yang kasih Tuhan Tadi kita sudah mendengarkan ya Sharing temen-temen kita ya Mereka tidak bisa teori Tetapi mereka bicarakan Apa yang mereka praktekkan Ya Bicara tentang Pasang surut Dalam menjalankan Disipin rohani Kadang bisa gagal betul Ya Kadang bisa jenuh Kadang bisa malas Namun Demi pertumbuhan Dan atas kewarangan temen-temen Mereka maju terus itu Ya Untuk apa Untuk Continue menjalankan Disipin rohani Itu Baca Alkitab Latihan-latihan Melakukannya dalam PRPR ya Lalu kemudian Baca Renungan Dan lain sebagainya Dan tentu saya yakin ya Walaupun mereka tidak ngomong Mereka selalu berdoa Minta pertolongan Tuhan atau Kudus Ya Minta pertolongan Tuhan atau Kudus Nah Saya ingin menyimpulkan begini Jadi Kalau dari cerita tadi Sebenarnya disipin rohani itu Enggak serem ya Betul enggak Kan Kalau kita belum menjalankan Kan Kita sering pikir Serem Serem ya Ya serem Enggak seserem gitu Ya Sesuatu yang rutin Kita baca Alkitab Kita hafal ayat Kita baca renungan Dan apa yang kita dapatkan Kita Pratehkan Hari itu Baik Prateh secara pribadi Maupun di dalam Rompok Nah Saya baca sebuah buku Namanya The Good and Beautiful of God Buku ini tentang disipin rohani Ya Dan di dalam buku ini Saya ceritakan Ada yang namanya Sekitiga pertumbuhan Sekitiga pertumbuhan Ya Yang pertama Sudut yang pertama Dia sebut dengan apa Firman Tuhan Kita perlu firman Sebenarnya firman yang menjadi dasar Sudut yang kedua Yang dia sebut dengan latihan-latihan Ya Jadi apa yang kita baca Apa yang kita renungkan Apa yang kita tafal dari firman Kita latihan praktik Latihan lurus Latihan lurus Supaya pada waktu Kita butuhkan Karakter itu Karena kita sudah berlatih Dia bisa menuju Faktor ketiga yang penting Sudut yang ketiga yang penting Adalah komunikasi Kelompok Kenapa? Kelompok bisa mendorong kita Bisa Memacu kita Bisa Memperbaiki kelakuan kita Mendisipinkan kita juga Dan bisa juga Mengajar kita untuk melakukan pahamu Tetapi di atas segalanya Dia bilang Yang paling perlu adalah Kuasa roh kudus Kuasa roh kudus Di dalam diri kita Kuasa roh kudus Itulah yang kemudian Akan Menolong kita Memampukan Nah Bapak ibu dan saudara Kita sudah dengarkan semua itu Sharing teman-teman kita Satu kata yang ingin saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini Selamat Menjalankan disiplin rohani Di dalam kehidupan kita Karena dengan disiplinlah Anda dan saya Bisa Bertunggu Makin menyerupai Tuhan Di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita Dan teman-teman terima kasih Sampai jumpa dalam Pertemuan selanjutnya Terima kasih